5 lagu anak yang populer itu ternyata punya cerita misteri Halo guys, selamat datang di youtube channel aku Kak Wiwi bakalan bercerita, misteri, kisah horror, kisah menyeramkan Dan aku mau berterima kasih banyak buat kalian semua yang sudah sering like, komen, share Terus udah gitu subscribe youtube channel aku sampai aku berada di titik sekarang Thank you so much Ternyata setelah kakak cari-cari cerita misteri ya Tertarik nih untuk ngebahas 5 lagu anak yang populer itu ternyata punya cerita misteri dibalik lagu-lagu itu Itu kan lagu anak-anak, kok bisa jadi serem gitu ya Padahal itu lagu anak-anak loh, harusnya dinyanyikan untuk anak-anak Tapi bisa menjadi serem saat ini kalau didengarkan Kita mulai yang pertama, itu lagu Nina Bobo Ayo, siapa yang kenal lagu ini? Bukan cuma di Indonesia ternyata lagu Nina Bobo ini juga populer di dunia Siapa yang sangka dibalik lagu Nina Bobo ini ternyata punya cerita mengerikan Adanya seorang ibu yang berpenyakit mental Dia mempunyai seorang anak yang bernama Nina Dan anak ini susah banget untuk tidur Kemudian karena si Nina ini susah banget untuk tidur Jadi ibunya menyanyikan lagu Nina Bobo inilah untuk anaknya Dan ternyata berhasil guys Anaknya bener-bener tertidur Tapi tidurnya untuk selamanya Apa mungkin ibunya menghabisi anaknya? Oke kita lanjut dengan lagu yang kedua Teru Teru Bozu Ini lagu asalnya dari Jepang Jadi kalau misalnya lagu ini dimainkan Biasanya anak-anak Jepang itu menggantung boneka di depan pintu Lagu ini juga katanya itu digunakan untuk ritual memanggil hujan Gimana sih? Hujan dipanggil Emang bisa ya hujan dipanggil? Katanya Teru Teru Bozu itu adalah nama sebuah boneka Yang katanya bonekanya itu diikat Kayak ada kepalanya sama badannya Tapi bonekanya itu terbuat dari kertas Diikat terus nanti digantungkan di depan pintu gitu Nah nanti setelah boneka itu digantung Di jendela atau di depan pintu deh Nah anak-anak itu bakalan bernyanyi lagu Teru Teru Bozu Nah katanya Teru Teru Bozu ini memiliki makna Artinya itu jika kamu mengabulkan keinginan saya Saya akan minum sake Sake tau kan ya cukup aneh ya Minum sake Minum sake itu di negara Jepang itu hanya orang dewasa yang boleh minum Anak-anak itu gak boleh minum gitu loh Tapi lagu ini punya makna minum sake Selain itu diliriknya juga mempunyai arti Kalau anda tidak berhenti Maka kepala anda akan saya potong Berarti maksudnya bonekanya itu Kalau misalnya gak mempan ya ritualnya Kepala dari boneka itu bakalan dipotong gitu ya Tapi serem sih kalau dinyanyikan oleh anak-anak gitu Sekarang kita lanjut yang ketiga London Bridge is Falling Down Lagu ini biasanya dinyanyikan oleh anak-anak Dari negara Inggris yang saat itu sedang bermain Permainannya itu berkelompok Jadi sama aja kalau di Indonesia seperti main ular naga gitu Asal mula lagu ini juga berasal dari sejarah jembatan London Yang sering kali jatuh Yang diduga jembatan ini dibangun dengan teknik imumeran Yaitu hukuman mati Buat seseorang yang berada di atas jembatan itu Dia akan terjatuh ke bawah Sampai masyarakat Eropa kuno itu percaya Bahwa teknik ini bisa membuat bangunan jauh lebih kokoh dari sebelumnya Berarti memakan tumbal dong ya Bangunan jembatannya ini Ini teknik imumeran ini ada di dalam lagu London Bridge is Falling Down Itu mengerikan juga ya ternyata ya Kita lanjut yang keempat Here we go run the Mulberry Rush Lagu anak ini dari negara Inggris lagi Yang dirilis pada tahun 1995 Katanya lagu ini pertama kali didengar oleh seseorang yang sedang mengunjungi sebuah penjara Dimana di penjara itu berisi seorang tahanan wanita yang punya penyakit mental Nah wanita ini tuh yang sering menyanyikan lagu ini sambil dia membayangkan dia sedang bermain dengan anak-anak Permainan lagu ini tuh kayak bergandengan terus berkeliling gitu loh Satu kelompok isinya 7 orang Ya gak begitu serem sih sebenernya gak ada horor-horornya juga Cuman Kalau lagu ini pertama kali dinyanyikan oleh wanita yang punya penyakit mental yang ditahan di kepolisian di penjara malah Sekarang lagu itu menjadi lagu anak-anak ya lumayan serem juga sih Berarti lagu itu bermula dari narapidana Iya kan Kita lanjut yang kelima Itu lagu Kagome Kagome Dari negara Apa? Siapa yang tau? Negara mana? Negara Jepang Permainan tradisional Jepang ini itu biasanya dimainkan oleh anak-anak Harus ganjil ya jumlah anak-anaknya 7 atau 9 gitu Jadi kalau misalnya anak-anaknya ada 7 Itu 6 diantara mereka Berkelilingkan Membentuk lingkaran Terus satu anaknya lagi duduk di tengah-tengah mereka Ditutup matanya Dan kemudian anak-anak yang membentuk lingkaran ini Memutar Terus bernyanyi Kagome Kagome gitu Sampai lagunya habis Nah anak yang di tengah ini tadi yang duduk Harus menebak siapa yang ada di depannya dengan mata tertutup Jika tebakan anak itu benar Maka orang yang disebutnya ini akan menggantikan dia posisinya Dan yang duduk itu akan ikut bermain Tapi jika tebakannya salah Maka katanya anak itu akan diberikan hukuman sama temen-temennya Baik hukuman yang ringan ataupun hukuman yang berat Dia harus menjalani hukuman itu kalau dia menebaknya salah Arti dari Kagome ini sendiri adalah pagar bambu Dimana seseorang harus menerima hukuman mati katanya Berarti orang yang di tengah tadi itu diberi hukuman yang benar-benar ngebuat dia sampai Atau ada juga yang bilang kalau permainan Kagome ini adalah permainan lingkaran setan Kalian mau gak main permainan ini? Oke itu dia kelima lagu yang paling menyeramkan Sedunia menurut kalian lagu mana yang paling menyeramkan Kita akan lanjut lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Selanjutnya kita akan bahas kisah misteri apa Kalian boleh tulis di kolom komentar Kalian boleh tulis cerita-cerita serem kalian juga Nanti bakalan kakak rangkum menjadi satu Kita ketemu lagi di video selanjutnya Thank you sudah nonton See you bye bye Hati-hati siapa yang ada di belakangmu Terima kasih sudah menonton